Seorang tentara bayaran Wagner mengaku dilatih untuk membunuh perempuan dan anak-anak di Ukraina. Pengakuan itu muncul setelah Wagner kehilangan pemimpinnya, Yevgeny Prigosin, akibat kecelaikan pesawat. Menurut tentara Wagner, perempuan dan anak-anak Ukraina tewas setelah rumah mereka dilempari kerana. Tentara Wagner bernama Maksim Zelenov mengakui bahwa dirinya telah membunuh banyak orang. Dalam sekali beraksi, dirinya bisa melenyapkan lebih dari 40 perempuan dan anak-anak. Zelenov secara terang-terangan menyebut bahwa tindakan itu dilakukan atas perintah Prigosin. Pengakuan yang sama juga disampaikan tentara Wagner bernama Alexei Sernyavki. Ia diminta membunuh anak-anak dan perempuan ketika memasuki rumah-rumah di Ukraina. Pembunuhan itu dilakukan di salah-salah tugas Wagner mengambil alih kota dan desa. Sebagai informasi, Wagner adalah kelompok tentara bayaran yang membantu Rusia di Ukraina. Kelompok ini berhasil membuat kemanjuan dengan merebut kota Bahmut. Namun, pemimpin Wagner Yevgeny Prigosin sempat berselisih dengan militer Rusia, gara-gara tidak disuplai amunisi. Masalah tersebut kemudian melebar hingga memicu terjadinya pemberontakan. Who dapatkan menjaga saya? V Quarter straight atau tembakan saya kepada anda ketiga? Kau dapatkan kulit maul? Review apa ini ketikawell, kamu 25öff馬 motor. Kau pun quedas apa tersebut kebud STOPPan dan gereal ke rumah- screamed? Jangan mempunyikan semua kema幕 dari于 koronan dari beli s��force ini. Sebelum tersebut saya jalan. Okey, Extension, Wegero... Atau banyak orang yang terakhir, sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah? Atau-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah-sekolah. Atau punya orang-sekolah-sekolah-sekolah,ıld terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!